Selamat berjumpa kembali dengan Zenos X, Talk Tutorial Metodologi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana masuk program studi hubungan internasional FISIP Universitas 11 Maret di Surakarta. Sudah barang tentu apabila Anda ingin memilih program studi, Anda sudah dapat menentukan kira-kira saya akan belajar apa. Di program studi HII yang dibelajari tidak hanya persoalan-persoalan internasional, tetapi juga menyakut persoalan-persoalan politik dalam negeri dalam kaitannya dengan politik internasional. Nama saya, Pak Oraria Timesya dari Prodi Hubungan Internasional Semester 4. HII UNS itu seragam banget karena aku tertarik banget yang namanya belajar budaya Indonesia. Salah satunya di budaya Jawa Tengah, makanya aku pilih HII UNS. Selama kuliah di HII UNS itu, dosen-dosen di sini benar-benar mengajarkan aku bagaimana caranya menjadi seorang calon diplomat. Dan di situ aku bisa belajar merepresentasikan diriku sendiri sebagai orang Indonesia. Salah satunya pada saat aku mengikuti pekerjaan pelajar di USA pada tahun 2015, di situ pelajaran dari Prodi HII benar-benar memberikan aku bekal untuk menjadi seorang representasi Indonesia di sana. Dengan demikian, program STDH ini memang dapat dikatakan bahwa salah satu program yang berbasis politik internasional. Akhirnya saja kita juga akan mengajarkan persoalan-persoalan yang sangat basic seperti hukum tata negara, Pancasila, dan kemudian juga pengantar sosiologi yang semua ini diharapkan Anda juga mempunyai bekal yang cukup untuk mempelajari mata kuliah-mata kuliah lain yang berhubungan dengan persoalan hubungan internasional. Tetapi di program STDH-I, Visi Puanes ini memang punya khususan, yakni mengerjakan satu proyek soft power diplomasi, yakni power yang dikerjakan berbasis kebudayaan. Dan pada dasarnya memang kita lebih mengutamakan bagaimana caranya mengangkat bangsa Indonesia itu hadir dan berperan di dalam hubungan internasional, terutama bagi UKM, bagi produk-produk unit bisnis kecil, sehingga kita hantarkan mereka dapat bergabung di arena internasional untuk memperoleh pasar yang lebih luas. Dan soft power diplomasi ini juga lipatkan kebudayaan, sehingga konsentrasi program STDH ini tidak hanya belajar politik, tetapi juga belajar tentang kesenian, seperti wayang kulit, kuliner, masak-memasak, kemudian juga masalah seni yang lainnya, seperti kerajinan, belajar tentang keris, dan juga belajar tentang produk-produk daerah yang potensial untuk dipasarkan di luar negeri, seperti batik, kemudian juga produk-produk lainnya, seperti jirbab, kemudian kebaya, dan kain-kain tenun yang handal di dunia internasional, termasuk batik asli, atau ditulis oleh tangan. Saudara sekalian yang saya hormati, marilah kita lihat dulu apa yang dikatakan oleh Kepala Program Studi Umar Negerasional di sebuahnya sini. Nilai-nilai Pancasila merupakan dasar pembelajaran di Program Studi HI, karena di situ sangat lengkap sekali bahwa belajar untuk memperbaiki kualitas kehidupan ini harus berdasarkan ketuhanan yang mahasiswa, berdasarkan humanite, kemudian persatuan negara-negara publik Indonesia, demokrasi, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu prinsip yang utama. Kemudian yang kedua, cara kita memberikan materi kepada mahasiswa, kita tidak hanya aspek kognitif, tetapi kita juga menggunakan kearifan lokal. Seperti sekarang ini, wayang dan ada di belakang saya, ini adalah salah satu model pembelajaran kita menggunakan wayang. Dan mahasiswa HI harus juga mampu mengembangkan budaya nasional kita, seperti pate, wayang, kemudian kuliner. Itu diharapkan bahwa kita akan lebih mempromosikan seni budaya Indonesia di dunia internasional. Program Studi Hubungan Internasional ini berbasis Pancasila. Itu artinya bahwa segala hal yang berhubungan erat dengan politik, dengan ekonomi, dengan persoalan-persoalan sosial, dan edukasi, selalu merujuk kepada sila-sila di dalam Pancasila. Bagi mahasiswa yang ingin dapat diterima di program Studi Hubungan Internasional 11 Maret ini, ya tentu harus punya perkara yang cukup pengetahuan, terutama masalah kepemimpinan. Jadi Anda harus belajar tentang bagaimana mengembangkan, memperkuat nasionalisme untuk menjadi pemimpin di masa depan. Dalam hal ini Anda belajar tentang Pancasila dalam tahun 1945, termasuk juga belajar tentang pengetahuan umum. Anda harus mengikuti berita-berita, baik di koran maupun di televisi, dan juga berita-berita yang ada di internet. Soal bahasa juga menjadi sangat penting, baik itu bahasa Indonesia maupun bahasa internasional. Minimal Anda dapat menguasai bahasa Inggris, dan kalau perlu ditambah satu bahasa asing lainnya. Apakah bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Arab, bahasa Perancis, terserah Anda mau memilih bahasa mana yang Anda paling sukai. Dalam kurun waktu 6 tahun ini, kami sudah meluluskan mahasiswa sejak tahun 2012. Kami menerima mahasiswa dan sudah ada yang sekolah di luar negeri, ada yang di Korea, ada yang di Australia. Sudah banyak yang bekerja di kantor-kantor, dan mereka semuanya merasa pembekalan teoritis maupun praktis yang diajarkan di program studi ini sangat membantu di dalam mencari pekerjaan dan melanjutkan studi. HIWNS itu seberagam banget, karena aku tertarik banget yang namanya belajar budaya Indonesia. Salah satunya di budaya Jawa Tengah, makanya aku pilih HIWNS. Selain itu juga sangat bangga dengan para pendidiknya, yang juga sebagian besar adalah lulusan dari luar negeri, dari Singapura, Eropa, yang sudah bergelar dokter, profesor, dan juga mereka yang sekarang masih menempuh S3, baik di dalam negeri maupun di Amerika Serikat. Semua ini akan bekerja untuk Anda dalam meningkatkan kapabilitas dan kompetensi Anda memasuki pasar kerja internasional. Perbicaraan tentang pasar kerja dari lulusan pro-DHI ini memang sangat luas sekali. Tidak hanya bekerja sebagai diplomat atau hal-hal yang berhubungan dengan asing, tetapi Anda dapat juga bekerja di dalam negeri, baik itu di kantor-kantor pemerintah maupun kantor swasta, terutama Anda nanti akan menempati pos-pos yang sangat penting, terutama yang ada sangkut-pautnya dengan persoalan-persoalan internasional. Saya kira demikian, dan selamat bergabung dengan progresi DHI. Tunggu, kesempatan Anda untuk dapat mendaftar dan diterima. Sekian, terima kasih. Bye.